selamat menikmati 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 silamat menikmati bagian yang nomor terakhir yang pertama yang kedua ya yang ketiga ya terima kasih disini saya akan pinjam sepitalnya selamat menikmati 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 tepuk tangan buat kita semua Nah jadi kita hari ini belajar tentang teknologi ya Hai setelah kita belajar teknologi ada yang masih bingung-bingung nggak mengenai teknologi Hai apa itu teknologi Hai sudah mudeng ya ya selain itu kita juga akan mempelajari mengenai teks eksposisi ya silahkan buka buku kalian yang teks eksposisi halaman 83 ya Nah teks eksposisi itu itu dalam bahasa Arab artinya Anas al-burhani tadi makanya di awal istimak kalian ada perintah ada sebuah perintah istimak Ilannuf al-burhani ada dengarkan teks eksposisi berikut nah Hai setelah itu setelah pelajaran kali ini Hai ibu akan memberikan sebuah evaluasi ya satu pertanyaan mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya dengarkan baik-baik ini istimak tapi bukan dari audio langsung dari ibu ya ini menjawab apa ya manana tebak-tebakan tebak-tebakan ibu itu sedang ber memperagakan sebagai apa Hai manana Hai anak jihazun yustakdemu lilkitabati alal hasubi Hai artinya siapa saya ada yang tahu artinya belum siapa saya saya alat yang biasa digunakan untuk membuat membuat tulisan atau mengetik di komputer Hai ada yang tahu jawabannya Hai film lukat al-arubia Hai Oh belum tahu 6 tetan untuk Mbak Niken ya eh eh terima kasih untuk pembelajaran hari ini ada yang ingin bertanya tidak ya kita akhiri saja ya pelajar pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini Alhamdulillah eh syukran ala ihtimamikum walafwamikum ilalikoi maasalamah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh soba halhoir soba halhoir kaifah halukum sebelum kita memulai pelajaran baiknya kita baca doa terlebih dahulu silahkan Mbak Niken dipimpin doanya oke dan sekarang absen dulu ya Niken Mei Patin Dela Setiana Adila Resti masuk semua ya hari ini sebelum kita mulai materi selanjutnya kemarin kita belajar tentang keindahan alam coba sebutin keindahan alam itu ada apa aja pelangi terus gunung air terjun terus sungai pantai itu semua keindahan alam dan sekarang kita akan mempelajari tentang ciptaan Allah nanti disini ada sebuah gambar nanti kalian menyebutkan gambar itu apa dan bahasa Arabnya ini gambar apa bintang bahasa Arab bintang Najmun ini gambar apa bahasa Arab bulan komarun ini gambar apa matahari anak-anak bahasa Arab matahari bahasa Arab matahari apa samson ini gambar apa planet bahasa Arab planet itu kawakibun kawakibun ya ini itu semuanya adalah ciptaan Allah dari mulai planet bintang bulan dan matahari sekarang kita akan belajar mengenai isi mausul ada yang tahu isi mausul itu apa kata hubung kata hubung isi mausul adalah kata yang menghubungkan suatu kalimat atau kata menjadi satu kesatuan selamat menikmati isi mausul itu ada enam yaitu ada Aladi yang menunjukkan tunggal bagi laki-laki Aladani yang menunjukkan musana bagi laki-laki Aladina yang menunjukkan jamak bagi laki-laki Alati yang menunjukkan tunggal bagi perempuan Alatani yang menunjukkan musana bagi perempuan dan alati yang menunjukkan jamak bagi perempuan contoh yang pertama itu ada aladi yaitu Allahuladi holakos samawati walart atau Allah yang menciptakan bumi dan seisinya sekarang ada yang bisa memberi contoh tentang isi mausul, coba mbak Fatin contohnya apa iya bagus sekali terus contoh selanjutnya Mbak Niken artinya apa Mbak Niken artinya apa iya sudah sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini ada yang mau ditanyakan tidak berarti semuanya sudah paham oke sebelum kita menutup pelajaran baiknya kita membaca Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati pada pagi hari ini kita akan membahas tentang mungkin ada yang tahu mungkin ada salah satu yang tahu apa itu mufrut, musana, sama jama mungkin ada yang tahu apa? silakan mbak Nana mufrut itu tunggal satu musana itu dua orang dua dua atau lebih ya betul sekali untuk contoh mufrut itu banyak sekali setiap kata itu bisa dikatakan mufrut contoh kayak kolamun terus dan lain-lain terus yang musana itu ada kata yang menunjukkan dua ya gimana gimana dari mufrut ke musana yang dari kata satu itu ke kata dua itu rumusnya ada tambahan alis dan lupepak alis dan non atau dan non coba ada yang bisa apa enggak dari kata ini terus dibikin menjadi musana ya betul apa? mandi kan polama kolama ini ini artinya dua pulpen terus satunya lagi satunya lagi itu kita bah ini artinya dua buku jamak itu sebenarnya ada banyak eh ada banyak ada tiga tapi untuk pertemuan kali ini kita belajar mufrut dan musana dulu bapak kasih kalimat coba kalian tentukan dan um 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 selamat menikmati mana mufrodnya coba ini laki-laki atau mu'anas laki-laki atau mu'anas mu'zakar atau mu'anas mu'zakar berarti ini mufrod mu'zakar satu lagi almadroza sudah tahu ya tadi kita bahas apa mufrod musana jamak mufrod itu apa tunggal musana jamak lebih dari dua baiklah demikian dari bapak apa mungkin ada yang mau tanya ya terima kasih ya syukran dari bapak kita akhiri dengan bacaan hamdallah bersama-sama alhamdulillahirrahmanirrahim syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sobahul khair kai pahalukum oke berangkat semua enggak berangkat kemarin kita belajar apa ya aksamul fiil dan mudakar muanas masih pada ingat enggak ada yang lupa atau masih ingat lupa oke sekarang kita kayak permainan ya sekarang kalian hadap ke kiri mohon maaf ya ke kiri semua terus itu kan ada kayak planet ya terus kalian disitu di dalam situ tuh ada jawaban eh ada soal mohon maaf ada soal nah nanti kalian menulis dari soal-soal tersebut nanti kalian yang A atau Ba atau Ta atau Sa atau J seterusnya yang pertama Adila yang alih oke saya bacakan ya apa perintahnya lengkapilah percakapan tersebut dengan benar kira-kira jawabannya apa ya Adil ya Dhabu coba dibacakan terus Ritman oke betul gak jawaban Dila betul selanjutnya Rehan ya milih yang mana ya yang Mbak oke lengkap percakapan tersebut dengan benar kira-kira jawaban yang benar apa Han Astai Kitu Astai Kitu coba dibaca semuanya Mata Tastai Yunus Salwa Mata Tastai Kitu ya Yunus Yunus Tastai Kitu Oke betul gak jawaban dari Rehan betul selanjutnya Dela milih yang mana yang apa Ta yang hak yang hak oh percakapan lagi lengkapilah percakapan tersebut dengan benar kira-kira apa Adil jawabannya Adil Hadihi oke Madro Sati betul betul selanjutnya Amal Milih yang mana Yang ro Yang ro Buatlah kalimat dari fiil domir yang telah ditentukan Minasuk oke selanjutnya adalah Nurul ho lengkapilah percakapan tersebut dengan benar oke selanjutnya Niken Milih yang mana Yang tak Buatlah kalimat dari fiil domir yang telah ditentukan dari kata Fangala terus domir anta dan fiil amr oke selanjutnya Nenak pilih yang mana Nenak tak tak oh semua buatlah kalimat dari fiil domir yang telah ditentukan oke betul gak jawaban dari Nenak selanjutnya suci suci pilih yang mana cik dal buatlah kalimat dari fiil domir yang telah ditentukan dari kata ngamalun terus domir huwa sama fiil mazi yang terakhir yang terakhir patin jim buatlah kalimat dari fiil domir yang telah ditentukan yang dari di bawah ini yaitu dari kata tongamun terus domirnya huwa oh hum terus fiilnya fiil mazi oke kira-kira jawabannya fatin bener enggak betul yang enggak tahu nanti belajar lagi ya oke kira-kira udah pada paham semua sudah ada yang mau ditanyakan enggak tidak mungkin cukup sekian ya dari ibu kalau ada kekurangan mohon maaf syukron mari kita akhiri dengan bacaan hamdallah bersama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobahul khoyir sobahul khoyir sobahul khoyir kai fahalukum alhamdulillah ya sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini marilah kita membaca basmalah bersama-sama bismillahirrohmanirrohim ya sebelumnya ibu absen dulu ya atau ada yang berangkat hari ini berangkat semuanya ya alhamdulillah ya untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang tentang huruf jer udah tau ya semuanya huruf jer itu apa huruf jer adalah huruf jer yang menjadikan yang menjadikan ya huruf jer adalah huruf yang menjadikan ya huruf jer sudah ada yang tahu yuk dinadomin bersama-sama yuk 1 2 3 1 2 3 haka huruf ajari wahya min ila hataholah hasya ada fian ala mundurubala mukai wawun wata la'al la'wa mata ya ibu akan kasih contoh huruf jer apa di bacanya salam tu ya huruf jernya yang mana ya ini huruf jer majrurnya mahmuddin ya ini sebagai majrur iqropnya apa jer tandanya karena isim mufrut oh iya ibu ada kartu yang di dalamnya itu ada satu kalimat ya nanti dicari huruf jer jernya majrurnya yang mana jernya yang mana yang mana siapa yang mau siapa yang mau haju ya ayo mba nana ibu berdua iya dipilih iya kita baca dulu ya baik tiba idun anil masjidi iya iya jernya itu man sama majrurnya itu almasjid jadi bisik almasjidi iya yang satunya pada haba ilal mustashfad bisaya rapil masrosah buruf jernya itu ilal majrurnya yang mana majrurnya almasjid tapi ini kenapa iya kenapa iya ini kasro iya terus udah oke terimakas ya udah paham semuanya ya nah domnya kita ulangi lagi ya satu dua tiga mungkin cukup sekian dari ibu sebelumnya sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah hirabila amin ya mungkin cukup sekian dari ibu kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin 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 selamat menikmati Alhamdulillah sehat semua ya sebelum memulai pelajaran mari bersama-sama kita baca basmala hari ini kita akan belajar tentang tahun baru hijriyah apa yang kalian ketahui tentang tahun baru hijriyah tahun baru hijriyah adalah tahun baru islam siapa yang hafal tahun baru hijriyah ada gak kita sebutkan bareng-bareng ya Muharram Sofar Robiul Awal Robiul Akhir Jumatil Akhir Rojab Syakban Sulhijjah iya pinter selanjutnya kita akan belajar tentang Tasrif Luhowi Fi'il Madi siapa yang tahu Tasrif Luhowi ada yang tahu Tasrif Luhowi adalah perubahan kata berdasarkan penggunaan sehari-hari kalau Fi'il Madi ada yang tahu mana udah belajar iya kata yang menunjukkan kata lampau Tepk Ada yang tahu Tasri Kuluhowi PL Madi diberapa Nih ibu kasih Anu ya Jelas gak Nanti sama-sama ya Ya Maaf ya Ada yang miring-miring Yuk kita baca bareng-bareng yuk Pertama Di sini sudah terdapat contohnya Kata be Artinya ada yang tahu? Menulis Iya Hua Adalah Kata untuk Dia laki-laki satu orang Orang Kalau Huma Dia laki-laki dua orang Kalau Hum Dia laki-laki banyak Kalau Hiya Dia laki-laki Dia perempuan satu orang Huma Dia perempuan dua orang Huna Dia perempuan Ba Nyak Kalau Kalau Antah Kamu laki-laki satu orang Antumah Kamu laki-laki dua orang Antum Kamu laki-laki Ba Nyak Antih Kamu perempuan satu orang Antumah Kamu perempuan dua orang Antunah Kamu perempuan banyak Anah Nahnu Kita Kalau Huma Contohnya Katabah Hum Huma Huna Antah Antumah Antum Antih Antumah Antunah Ana Nahnu Ini cuma ditambah Huruf di akhir ya Tapi tergantung dari Domirnya Beda-beda Disini kan sudah ada contohnya Berarti kalian perhatikan baik-baik Yang beda dari domir ini Ini kan domir asli Katabah Ini katabah Berarti kan ini tambahannya ini Katabu Ini Katabat Paham? Paham Sekarang kita lihatin soal ya Nanti disebutkan bareng-bareng Kita akan Menjawab Tasrif yang nomor Dua Siapa yang mau Jawab? Ada yang mau? Latihan? Ya boleh Mbak Rizky Ah sudah hafal malah Berarti sudah paham semuanya ya Insya Allah Alhamdulillah Ada yang ditanyakan? Tidak Kalau gitu Kita akhiri Pembelajaran hari ini Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lindsay Nanti disebutkan bareng-bareng Terima kasih. 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 kasih kalimat tersebut ibu kasih waktu satu menit ya sudah oke silahkan bisa dibaca yang pertama itu termasuk nangat panut bukan kayak cuma coba punya Mbak Suci oke bagus cuma coba sekarang punya Mas Rehan itu bentuknya apa oke terus selanjutnya coba punya Nurul itu termasuk nangat panut bukan ya bu bukan karena tahmilul jismi itu bukan bentuk dari nangat manut oke udah bisa dipahami ya oke sekarang ibu minta coba dari anak-anak silahkan bikin satu kalimat saja untuk membuat kalimat yang berisi nangat manut ibu minta coba satu langsung maju ke depan ya Nana silahkan berikan contohnya iya itu terserah oh spidolnya nggak nyala ada yang bawah spidol lagi enggak ya ya udah sebutkan langsung saja contohnya coba yang menjadi nangat manutnya yang mana oke bagus bisa ya Terima kasih Nana Oke paham semuanya ada yang merasa kesulitan bisa dipahami ya oke cukup sekian dari ibu kurang lebihnya mohon maaf Haiya nabda Haiya nabda Haiya nahtatin dirosatana fihaddal fihadda soba bikiratil hamdallah manan alhamdulillahirrobbilalamin oke cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahu khair kai fahalikum warahmatullahi wabarakatuh man lam yahdur saya mendilai hadir hari ini hadir semua tayyip Andri semua ya berarti di sini sehat semua ya oke eh inabda dirosatana saya Hai saya yadati u pikiratil basmala oke sebelumnya ibu mau bertanya sudah siap kalian untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini sudah siap belum yang belakang Mbak Amalia sudah siap belum oke coba nah untuk membakar semangat kalian ya pada pagi hari ini ibu mau minta kalian untuk menyanyikan sebuah lagu ya untuk membakar semangat kalian ya tapi bukan dengan korek ya ini membakar semangat dengan bernyanyi oke coba kalian tahu kan lagu yang hayabina gitu kan oke ibu contohin dulu ya nanti kita nyanyikan bersama-sama hayabina hayabina naftahu ta'limana biistihadin biistihadin likaynakuna sa'idah biistihadin biistihadin likaynakuna sa'idah biistihadin di isteri Biistihadin, likayna kunah sa'idah Biistihadin, biistihadin, likayna kunah sa'idah Oke, tepuk tangan untuk kita semua Sudah siap ya, cukup-cukup Sudah siap ya untuk mengikuti pelajaran Semangat? Semangat Oke, ada yang tahu sekarang mau pelajaran apa? Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang Al-Adawatul Madrosiya Apa itu Al-Adawatul Madrosiya? Al-Adawatul Madrosiya adalah peralatan sekolah Nah coba, kalian bawa apa sekolah coba? Bapain terus? Tas Terus ada? Buku Oke, coba Nah sekarang Bilu khatil ngarubiah ya, utkur Ini kolamun Coba tirukan Kolamun Kolamun Ini apa? Kolamun Kolamun Terus ini? Sa'atun yadawiyatun Sa'atun yadawiyatun Oke, yang belakang coba Sa'atun yadawiyatun Sa'atun yadawiyatun Iya, ini cam tangan Terus ini ada? Mimsahah 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 Apa itu? Mimsahah Iya Ini ada? Spidol Kolamun Rososi Oke Ini ada? Koresan namanya ya Itu ada? Mim ro'atun Mim ro'atun Mim ro'atun Oke Terus ada Kalian bawa buku? Bawa Kitabun 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 Coba Kalian pasti punya ini kan? Coba angkat Iya Kirutosun 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 Oke Coba untuk yang barisan tengah Banana Ini Apa? Iya Bahasa Arabnya Kolamu Kolamu Rososin Coba Terus untuk yang ini Mbak Nana Ya Pilu Katuling Arubia Kolamun Terus Ini Mbak Rizki Iya Coba Mbak Fatin Ini Mirsa Matun Terus Untuk Sekarang Ibu Mau bertanya Kepada Mbak Mutia Coba Mahadi Mimsaha Berarti peng Hapus Oke Coba Sekarang kita Bareng-bareng ya Menyebutkan lagi Sebelumnya Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum Oke Sudah paham semua ya Coba Beri Sini Ini ada apa? Pilu Katuling Arubia Oke Terus ini Sangatun Yadawi Yatun Oke Berarti sudah paham semua ya Ya terima kasih Mungkin itu saja Dari Ibu Kurang lebih ya Mohon maaf Mari kita Akhiri dengan Bacaan Hamdallah Bersama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Selamat pagi Semuanya berangkat ya hari ini Ada yang tidak berangkat temannya? Alhamdulillah Ada yang tahu Kita pagi hari ini mau belajar tentang apa? Belum tahu Kita hari ini mau belajar tentang insya Ada yang tahu sebelumnya insya itu apa sih? Ada yang pernah dengar? Ya betul Jadi insya itu Menulis ya anak-anak Disini Ibu akan Membagikan sebuah gambar Nanti di dalam gambar ini Kalian Ini ya Sebutkan ada Barang apa saja yang ada di gambar Nanti Ibu Ibu tuliskan Ibu tuliskan Mufrodatnya Kita Ada apa saja anak-anak Adfalun Siun Artinya apa? Terus yang keempat Terus yang keempat ada? Kita Azalah Wakilan kelompok Untuk membacakan hasil diskusi di depan kelas Sudah? Sudah? Ya ada yang mau memberikan Ya Coba hasil diskusi kelompoknya Terus yang keempat Berapa mbak? Satu ibu Ya Ada yang ingin ditanyakan Dari pembelajaran kita hari ini Mungkin cukup sekian ya Pembelajaran hari ini Nanti ibu minta Ketua kelas untuk Mengumpulkan Hasil diskusi kelompoknya ya Nanti diantarkan ke ruangan ibu Mungkin Itu saja Dari ibu Apabila banyak Salahnya Ibu minta maaf Yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.